Sebulan jelang jatuh tempoh pembayaran PBB, Kecamatan Pati Kota mencatat realisasi penerimaan PBB baru mencapai 69,29 persen. Didik Rusdiyartono, camat Kecamatan Pati Merinci, dari pagu pajak yang ditetapkan sebesar Rp5.5.147.723, baru terbayarkan Rp3.453.367.000. Ia menargetkan PBB Kecamatan Pati bisa lunas bulan September, namun tak menutup kemungkinan target ini bisa mundur mengingat tingginya nominal pajak yang harus dipungut. Ia menambahkan menurunnya daya beli masyarakat pada masa pandemi COVID-19 tak mengurangi tingkat kepatuhan warga sipil membayar PBB. Namun berbeda halnya dengan para pengusaha pariwisata, hotel, pabrik, dan ritel modern yang nilai pajaknya hingga ratusan juta. Selain pabrik, di sektor hotel juga sedang sepi-sepinya tahun ini, lantaran sektor hiburan masih ditutup hingga PPKM level 3. Didik menjelaskan berdasarkan aturan pajak PBB wajib dipungut meski perusahaan terkait sedang mengalami penurunan omset. Bila yang bersanggutan tak membayar pajak bisa dikenai denda, disitanya aset hingga ditahan pengelolanya. Dari Patimo Anwar, Mitropos melaporkan.